kita melewati kayu aroh jalan yang baru jadi suasananya beda saat ini yang mengukur jalan waktu itu kita ada foto kebun teh yang dikayu aroh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo jumpa lagi dengan channel aku momi daily vlog apa kabar teman-teman semuanya dimanapun kalian berada semoga kalian dalam keadaan baik dan dimudahkan segala urusannya pagi hari ini kita mau menuju Solo ya teman-teman melewati si tinjaulawi jadi kalau kita mau ke Solo kebun selalunya harus melewati si tinjau laut ke Jakarta juga harus melewati jalan ini enggak ada jalan lain selain ke Padang Panjang jadi rata-rata orang kalau mau ke Solo tuh memang wajib lewat sini dan jalan sini ini saat ini sedang diperbaiki ya karena kemarin ini ada longsor jadi kita berangkat dari lewat si tinjau yang jalan baru nanti pulang kita pakai jalan lama jadi jadi ada dua versi ya teman-teman ikuti terus di jam jalan ini kita mau naik si tinjau laut ini yang namanya siti jauh lawi bah disuruh tunggu ini tancakannya tinggi sekali ya tapi sekarang udah lumayan lah dibandingkan dulu ini yang terkenal dengan nama siti jauh lawi ini suasana siti jauh seperti ini disini enggak ada sinyal ya guys lampu lah ya aduh tapi sinyal langsung mati disini udah lewat perbatasan ini tanjakan ini berapa kali ya ini tanjakan yang paling tinggi yang tadi nah yang lain ini ada tanjakan tapi enggak enggak tinggi banget jadi yang orang biasa kesini ini harus orang Sumatra yang tahu Medan orang Jawa yang enggak pernah kesini suka kecelakaan nah biasanya yang sering kecelakaan itu biasanya remnya blong ya teman-teman bukan dan apa sih jam terbangnya sopir ini semua tanjakan diwitung tanjakan semua tanjakan ini lagi naik juga nih ini ada tanjakan lagi nah mau muntah sih jadi satu video nampaknya khusus siti jauh doang ini datar ya di sini ada tanjakan lagi di sini ada tanjakan lagi yang ke-9 di tinggi ya hebat hebat di bawah di sini ada tanjakan lagi di sini ada tanjakan lagi di sini ada tanjakan lagi waktu itu mau dibeli karimung enggak lo nih yang goreng sampai di timbangan itu anak-anak itu di hubung, di hubung selasi ini pukul 9, kita mau nyari sarapan ya teman-teman di sekitar city jauh sini ada kedai untuk sarapan pagi di belakang pagi di belakang pagi di belakang pagi turun hujan yang orang menggali sebelah sini ya itu banyak orang yang jualan jualan markisah sini ya Pak punya kawang yang orang menggali sebelah sini ya tuh banyak orang yang jualan jualan markisah sini ya bulannya pakai berperhujan pekabui jalannya berkabut nggak kelihatan sekelan-kelan yang dikabuiin orang-orang yang menurunkan video terus pakai lebih jauh mungkin baru turun jadi orang belum ada kesiapan Wah kabutnya mulai tebel ya temen-temen jadi jarak pandang ini sekitar 2 meteran jadi harus pelan-pelan bawahnya gitu-gitu untuk dengan SPM-nya telepon nggak kelihatan Tidak terlihat kalau ada di sebelah bagi hantu Dekat Hantu sorot Bukan lapu itu, lapu aku tuh Nampak tuh Mirsa Tidak terlihat, ini asli Nggak kelihatan apa-apa di bawah Tidak terlihat, ini benar Mengkabui, kita kelihatan Nggak kelihatan bawah Tidak terlihat Tidak terlihat Tidak terlihat Kabut ini Berapa jarak ya 2 meter 2 meter 5 meter 5 meter 5 meter 5 meter 5 meter Mungkin 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 Tidak terlihat 民主 5 meter 6 meter 6 meter 5 meter 6 meter 5 Mile 3 5 meter 5 meter 7 meter ch kali ini nyawa gak biatan kabutnya udah hilang ya, karena kita udah semakin menurun semakin menurun ke bawah banyaknya biat habis ini kan ini yang paling tinggi ini situin jauh laut jadi dikasih pembatas ini karena tempat ini areanya curam sejak panggung 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 ini sampai di ati akhirnya kita turun dengan selamat sudah sampai di indarung ya teman-teman sudah kelihatan semen padang ini udah dipandang baru ya udah mau menuju katip suleman oke sampai disini dulu video aku semoga bisa menghibur kalian semua ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye